Kirim peringatan roket palsu dan lemahkan situs web penting negara, taktik hacker Rusia bodohi Israel. Para hacker turut terlibat perang dengan Israel melalui dunia maya. Peretas pro-pejuang Hamas telah mengirimkan peringatan roket palsu dan mereka juga membuat situs web Israel down atau offline. Gelombang serangan peretasan terhadap sasaran Israel telah menambah dimensi dunia maya dalam konflik dengan Hamas. Kelompok jalur Gaza yang disebut Microsoft Storm 1133 menyerang perusahaan energi, pertahanan, dan telekomunikasi milik Israel. Kelompok tersebut menggunakan profil LinkedIn palsu. Selanjutnya, mereka menyamar sebagai pengembang perangkat lunak atau manajer proyek untuk mengirimkan malware ke karyawan di target tersebut. Peretasan lainnya, terutama dilakukan oleh orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai sekutu hektivis Palestina. Tujuannya untuk menyebarkan kebingungan atau kekhawatiran. Berbagai kelompok lalu melancarkan lusinan serangan penolakan layanan di situs web pemerintah dan swasta. Hal itu membuat situs tersebut offline namun tidak menimbulkan kerusakan yang bertahan lama. Akibat serangan cyber ini, portal pemberitaan Israel down. Penolakan layanan ini diklaim oleh Anonymous Sudan. Kelompok tersebut yang menyatakan mendukung tujuan-tujuan penting bagi umat Islam, bersekutu dengan Kilnet, sebuah kelompok peretas nasionalis Rusia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.